Intro Ayo kita belajar bersama Dan berkreasi bersama Mengejar cita-cita Untuk masa depan cemerlang Lebih smart bersama Kini saatnya untuk kita Menambah pengetahuan Dan mengembangkan kreatifitas Untuk lebih maju dengan diri Bersama Info Kursus Ayo kita belajar bersama Dan berkreasi bersama Mengejar cita-cita Untuk masa depan cemerlang Lebih smart bersama Info Kursus Lebih smart bersama Info Kursus Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Layla Fitria Dalam acara Info Kursus Sebuah tayangan yang memuat tentang Beberapa keterampilan yang sudah ada di negeri ini Dan Info Kursus kali ini Akan mengajak Anda untuk mengenal dan mengetahui lebih dekat lagi Tentang keterampilan merangkai bunga kering dan bunga buatan Dan episode yang akan dibahas adalah Terima kasih telah menonton! 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 Biar bunga sama daunnya bisa dijadikan bunga kering Dasar kamu, pikirannya bisnis mulu Harus dong Hebat deh kamu, apa aja bisa dibikin bisnis Ya dong, kapan lagi bisa menikmati keindahan bunga-bunga Lihat daun-daun terus uang mengalir, ya kan? Ajarin aku dong supaya aku bisa sukses seperti kamu Beneran, oh Ya bener, masa bercanda sih? Oh iya, minggu depan aku mau ke rumah tanteku Dia pakar bunga kering loh, aku mau diajarin satu lagi bunga kering dari dia Kamu mau ikutan gak? Mau, 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 beneran nih minggu depan Beneran, ikut ya Sopas deh ibu cantik Aja Mari pemirsa kita temui sang narasumber Kamu pakai daun-daunannya Ya, halo Hai Mira, apa kabar? Baik nanti Sehat Tante Alhamdulillah, gimana mama? Baik, alhamdulillah Tante, kenar ini temanku Apa ini? Apa sih? Oh, sayang Mutia Tante, lagi sibuk apa nih Tante? Oh, ini Ini Tante lagi mencoba untuk mengajarkan kepada Enda Bagaimana merangkai bunga di atas media datar Berupa pembatas butuh Dan nanti akan membuat kartu Daun-daun itu kok bisa warna-warna gitu Tante? Oh iya, ini daun dan bunga ini sudah kering Dia dikeringkan dengan metode press waktu Tante kecil Ini mengeringkannya namanya dengan cara herbarium Tetapi warna bunganya itu toklat Nah, setelah disempurnakan dengan metode Oshibana namanya Itu bunganya tetap berwarna seperti aslinya, seperti ini Oh iya, Tante, bunga apa aja yang bisa dikeringkan? Oh, sebetulnya hampir seluruh bunga itu bisa dikeringkan Tinggal tergantung kandungan airnya Kalau kandungan airnya banyak Biasanya agar lebih lama Tapi untuk mengeringkannya Tetapi kalau kandungan airnya sedikit Biasanya lebih mudah Bukan hanya bunga, rumput-rumputan, daunan Itu semua bisa kita keringkan dan kita gunakan disini Tante, temanku ini ceritanya mau belajar Boleh, boleh Diajarin dong Tante Awal udah pernah tuh dikit waktu itu kan Sekarang mau belajar bareng Kan waktu itu kita perjanjikan kan, mau ajarin aku kan Iya, boleh, boleh Nanti kita belajar bagaimana dari awal lagi Bagaimana membuat pembatas buku dan kartu Bagaimana pemirsa? Anda pasti semakin tertarik untuk mengikuti kelanjutan penjelasan narasumber kita ini bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana Tetap di info kursus Pemirsa, Anda masih di info kursus Dalam keterampilan merangkai bunga kering dan bunga buatan Mari bersama-sama kita simak kelanjutan penjelasan narasumber kita berikut ini Sebelum kita membuat pembatas buku dan kartu Kita persiapkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan Peralatan dan bahan yang kita gunakan Pertama, ini pinset Pinset ini digunakan untuk alat bantu kita mengambil bunga-bunga kering yang akan kita desain Kedua, ini gunting besar Gunting ini digunakan apabila ada bagian-bagian kertas yang masih kurang rapi Pelasik laminating juga bisa merapikan Nah ini gunting kecil Kita gunakan bagian untuk tempat-tempat yang sulit menggunakan gunting besar Untuk tempat-tempat yang agak melengkung karena gunting ini agak lengkung bentuknya Kemudian cutter, cutter apabila kita gunakan untuk memotong kertas yang akan kita persiapkan Terus, ini ada tusuk gigi Ini fungsinya untuk kita ambil lem Supaya tangan kita tidak kotor Kemudian ini adalah pembolong kertas untuk melubangi pembatas buku yang akan kita hias Kemudian ini adalah box Box ini isinya silikagel Digunakan untuk menaruh pembatas buku atau kartu yang sudah didesain untuk diserap airnya Kandungan airnya dengan silikagel Jadi box itu diisi silikagel Oh ini tante silikagel Iya itu silikagel Dimana kita bisa dapatkan silikagel? Itu di toko kimia banyak Nah berikutnya adalah yang terakhir peralatan yang kita gunakan adalah mesin laminating Ini nanti kalau semua pembatas buku itu sudah didesain Kita lapisi dengan plastik laminating untuk dilaminating dengan mesin ini Semua peralatan itu yang kita butuhkan Kemudian bahan-bahan juga harus kita persiapkan Bahan yang diperlukan untuk membuat pembatas buku dan kartu Antara lain adalah kertas Kertas untuk pembatas buku Kita kertas ini kita potong dulu pakai kakter Terus kita sesuaikan dengan bentuk yang akan kita buat Kemudian plastik laminating Ini juga kita potong dengan Sesuai dengan bentuk kertas yang kita akan lapisi Kemudian selain itu pita Pita untuk penghias pembatas buku Kemudian setelah pita untuk kartu Kita perlukan kertas yang akan kita desain untuk kartunya Ini kertasnya juga yang sudah dilapisi dengan plastik laminating Kemudian amplop sebagai pelengkap kartu Setelah itu baru kita siapkan Ini adalah lem kayu Lem putih Terus biasanya Nah kita persiapkan bunga dan daun Yang sudah kita keringkan Untuk di desain Letakkan di piring Supaya nanti kita mudah untuk mendesainnya Jadi pilih-pilih bunganya gampang Pilih daun dan bunga yang akan kita rangkai Menjadi lebih mudah Apakah bunga yang digunakan harus kecil-kecil seperti itu Tante? Oh tidak Bisa juga bunga besar-besar Tapi kita melihat penampang yang akan kita desain Misalnya kalau kita dengan kartu Kan ini penampangnya cukup besar Kita bisa gunakan bunga-bunga yang bentuknya agak besar Tapi kalau kita akan membuat pembatas buku Ini kan penampang media datarnya ini kan kecil Nah ini kita gunakan bunga-bunga yang kecil-kecil Jadi kalau nanti mau penampangnya lebih besar lagi Artinya bisa bunga-bunga yang lebih besar lagi Kita pakai untuk nisah Boleh aku tahu ini bunga apa aja sih Tante yang ada di sini? Oh ini Ini bunga yang gampang dan banyak di taman dan di jalan-jalan ya Misalnya seperti ini Ini daun suflir Daun suflir kan banyak di tepi-tepi jalan Terutama kalau kayak daerah rumah Tante ini kan di Bogor Nah itu banyak sekali suflir Terus ini ada daun pakis Terus ini bunga mawar Ini kenikir Ini bunga soka Ini hortensia namanya Terus ini daun Ada daun teh-tehan Daun bunga kupu-kupu Ya banyak deh Tapi sebetulnya rumput-rumputan pun bisa digunakan Seperti misalnya yang sudah didesain ini Ini rumput-rumput yang Tante ambil di pinggir jalan Bagaimana pemirsa? Anda pasti semakin tertarik untuk mengikuti kelanjutan penjelasan arah sumber kita Tentang merangkai bunga mi bukan? Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap di info kursus Pemirsa masih bersama info kursus Dan masih di keterampilan merangkai bunga kering dan bunga buatan Mari kita ikuti penjelasan arah sumber kita selanjutnya Nah Mira dan Rati Tadi kita sudah persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk merangkai bunga kering di atas media datar Sekarang kita akan mencoba untuk membuat pembatas buku dan kartu Nanti Tante dibantu oleh Mbak Enda Nah Enda hayuk kita buat desain Kita taruh dulu bunga-bunga sesuai dengan bentuk yang kita inginkan Kalau bentuknya sudah sesuai dengan yang kita inginkan Baru nanti kita beri lem Di belakang bunga-bunga tadi Ini kita lem dulu Jadi fokus dari desainnya ada disitu Nanti baru mulai merangkai daun-daunnya Untuk membuat harmonisasi warnanya Nah kita beri lem sedikit saja di belakang bunga tadi Kemudian ditempelkan supaya bunga itu tidak bergerak Ya semuanya kita beri lem Nah setelah diberi lem bunga yang menjadi fokusnya Kemudian kita beri dia daun Disesuaikan ini daun ini bentuknya supaya jangan terlihat kaku dan terlihat lebih indah Pake daun Kok ya bentuknya kecil-kecil Karena penampang yang kita gunakan itu penampangnya kecil Kalau penampang media datar yang kita gunakan itu luas Bisa kita pakai bunga-bunga yang cukup besar Nanti saat kita membuat kartu Kita bisa gunakan bunga-bunga yang cukup besar Karena penampang kartu cukup luas Sekarang kita lihat Mbak Endah menempelkan daun-daun Untuk membuat desain ini lebih terlihat cantik Nah daun-daun yang ditempelkan Ini daun yang kecil-kecil ya Nah lihat ini sudah Mbak Endah mendekati Selesai Tinggal bunga yang di atas aja yang belum diberi daun Tante apakah bunga ini jika terkena lem akan berubah warna? Prinsipnya untuk mempertahankan warna itu kan harus bebas dari air Nah lem itu ada airnya Jadi dia kalau tidak cepat-cepat kita pisahkan lagi air itu dari bunga Dia akan berubah warna Nah maka perlu nanti setelah didesain Itu dimasukkan ke dalam box yang ada silikagelnya Nah ingat saya nih Mbak Endah Coba kita mungkin tinggal beberapa daun lagi ya Ya coba kita lihat ini Lihat ini hasilnya Hampir sempurna Nah ini kan tadi lem-lem yang diberikan disini masih basah Kita biarkan dulu angin-angin Ya kemudian nanti kita taruh di box Tante di belakang kertas itu sudah ada tulisan Di belakang kertas ini kalau umpamanya kita pembatas bukunya ini Kita mau berikan kata-kata Nah ini kita buat juga disini dulu Jadi di print dulu di komputer Atau kita tulis dengan tangan Biar nanti kita bisa ada kenangan di belakangnya Nah ini setelah daun ini Rangkaian bunga ini selesai Kita masukkan ke dalam box Box yang berisi silikagel tadi Untuk supaya ini kering kembali Sehingga warnanya tidak berubah Nah ini box yang kedap udara Setelah 1-2 hari disimpan Maka dia sudah kering Kemudian kita finishing dengan laminating Ya kita siap untuk melaminating Caranya begini Masukkan kertas ke dalam plastik laminatingnya Usahakan posisinya Tidak Miring Terus kemudian Kasih Masukkan ke dalam Kertas HVS ini Kemudian disiap di Laminating Masukkan ke dalam mesin laminating Agak lama ya Mesin laminatingnya berjalannya Ya selesai Kita lihat hasilnya Ya Lihat Seperti ini Bagus Ya Ini Kemudian Ini masih Apa Sisa dari plastik Masih antara kanan dan kiri Belum seimbang Kita rapihkan dengan gunting besar Kita potong sisi kiri kanannya Bawa Kampung kanannya Terus bagian atas Nah Siku-sikunya ini tajam Maka harus dilengkungkan Ini biasanya kita pakai dengan Gunting yang kecil Lengkung Dan gunting ini juga sudah lengkung Biar kelihatan lebih rapih Dan tidak berbahaya Bila terkena tangan Ya Sudah Setelah itu Kemudian ini kan Sudah kertasnya Sudah ada Bolongnya Kita Tetapi tertutup oleh plastik Makanya kita Beri Pembolong lagi Setelah kita Beri lubang Kemudian Untuk mempercantik Kita beri pita Ini pita Kita Kita Ambil Kedua sisinya Kemudian Dimasukkan Kedalam lubang Tadi Kemudian Ini Kita ditarik Supaya cantik lagi Pitanya dipotong Serong Ya Bagaimana Bagus Silahkan dilihat Lebih dekat lagi Bagaimana Pemirsa Tentu Kini Anda Sudah paham Dan mengerti Betul Cara Merangkai Bunga Ini bukan Jangan Kemana-mana Pemirsa Tetap Di Info Kursus Pemirsa Anda Masih Di Info Kursus Di Keterampilan Merangkai Bunga Kering Dan Bunga Buatan Mari Kita Ikuti Penjelasan Selanjutnya Dalam Episode Merangkai Bunga Berikut Ini Nah Mira Rati Tadi Kita Sudah Selesai Membuat Membatas Buku Dari Awal Sampai Akhir Sekarang Kita Coba Untuk Membuat Kartu Di Atas Kartu Ini Kita Mendesain Bunga Kering Dengan Media Yang Lebih Luas Ya Kita Coba Mbak Enda Kita Buat Desain Di Atas Kartu Ini Kartu Ini Pakai Plastik Laminating Berbeda Dia Lebih Tipis Dan Nanti Hasilnya Juga Berbeda Penampangnya Lebih Luas Jadi Kita Bisa Membuat Dari Bunga Bunga Yang Lebih Besar Ya Betul Ini Seperti Bunga Kenikir Kita Coba Untuk Merangka Bunga Kenikir Nah Ini Bunganya Kemudian Mbak Enda Akan Buat Dengan Bunga Daun Suflit Dikombinasi Dengan Daun Suflit Nah Ini Coba Saya Lihat Nanti Kalau Kita Mendesain Dengan Memakai Bunga Suflit Ini Ada Batangnya Kan Itu Tidak Boleh Taruh Kedalam Begini Karena Nanti Pada Saat Laminating Dia Akan Kelihatan Jadi Menempel Saja Pertama Ini Gini Ya Kemudian Ini Juga Kan Agak Mungkin Agak Lebih Cantik Kalau Ini Dibalik Nah Itu Kan Ada Desain Ini Ada Hijau Hijau Ini Itu Kelihatan Lebih Cantik Gitu Ini Bisa Dua Dua Ininya Yang Orange Yang 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 Orange Nah Coba Sebaiknya Juga Juga Bunganya Itu Tidak Kau Coba Kau Geser Geser Se Biar Ini Belum Jadi Sampai Kita Mendapatkan Desain Yang Menurut Kita Cukup Bagus Biasakan Ya Kita Kalau Merangkai Bunganya Itu Ganjil Nah Ini Kelihatan Ini Agak Turun Jadi Ini Bisa Dipotong Supaya Lebih Pendek Begini Supaya Lebih Pendek Ya Daunnya Nah Ini Kita Coba Geser Lagi Nanti Kalau Sudah Sudah Sesuai Dengan Keinginan Bisa Nanti Diberi Seperti Tadi Pembatas Buku Diberi LEM Nah Coba Sekarang Mbak Edah Untuk Memberi LEM Nah Biasanya Kalau Untuk Pemula Kita Harus Desain Itu Kita Taruh Dulu Satu Satu Supaya Kelihatan Sudah Sesuai Tetapi Kalau Nanti Raktik Sama Mira Sudah Biasa Melakukan Biasanya Bisa Langsung Langsung Kasih LEM Langsung Taruh Jadi Bisa Cepat Untuk Buat Kartu Atau Pembatas Puku Kalau Sering Praktek Ya Jadi Kuncinya Adalah Sering Mengulang Praktek Karena Desain Itu Bagusnya Kalau Kita Sering Praktek Memberi Lemnya Juga Tidak Boleh Terlalu Banyak Supaya Pada Saat Dikeringkan Nanti Tidak Terlalu Memakan Waktu Lama Coba Kita Lihat Bagaimana Desainnya Cantik Ya Oke Setelah Ini Seperti Tadi Pembatas Buku Kita Harus Simpan Ini Di Dalam Box Kita Taruh Di Dalam Box Sehingga Nanti LEMnya Menjadi Kering Lalu Setelah Kita Masukkan Kedalam Pock Dibiarkan Selama Satu Sampai Dua Hari Setelah Kering Lalu Kita Finishing Dengan Mesin Laminating Seperti Waktu Kita Membuat Pembatas Buku Di Antara Dilapisi Supaya Nanti Dia Masuk Tidak Tidak Menjadi Sulit Nah Ini Kita Kita Coba Ya Kita Mulai Nah Kita Masukkan Biasanya Bukut Berapa Mbak Waktu Dari Pembuatan Sampai Selesai Fungsi Kalau Pembuatan Itu Sebetulnya Sebentar Mendesain Tapi Kemudian Kita Harus Simpan Di Dalam Box Ini Yang Agak Lama Kalau Mira Mau Buat Banyak Jadi Kita Buat Yang Banyak Desain Kemudian Box Cukup Kita Simpan Baru Satu Atau Dua Hari Yang Akan Datang Kita Finishing Nah Kita Bisa Lihat Hasilnya Seperti Tidak Ada Iya Tidak Mengkilat Tidak Seperti Pembatas Buku Plastiknya Beda Dengan Yang Tadi Iya Plastiknya Tidak Terlihat Mengkilat Dia Do Cantik Nah Kalau Ada Bagian Bagian Tertentu Yang Masih Belum Sempurna Kita Bisa Ulang Kembali Masukkan Ke Dalam Mesin Laminating Sehingga Nanti Akan Lebih Terlihat Sempurna Bagaimana Tati Masih Nihak Kan Mesin Menunggu Harga Ya Aku Iya Dong Aku Kan Pengen Sukses Seperti Kamu Juga Nah Hanya Kita Sering Sering Ya Berarti Rumah Tante Buat Belajar Sama Dia Pastilah Ajari Ya Tante Pastilah Tante Akan Ajari Kalian Terima kasih Tante Sama Sama Pemirsa Tidak Terasa Kita Sudah Di Akhir Acara Jika Anda Berminat Untuk Mempelajari Keterampilan Ini Lebih Lanjut Anda Bisa Menghubungi Lembaga Kursus Dan Pelatihan Terdekat Atau Dinas Pendidikan Setempat Anda Juga Bisa Mengunjungi Website Kami Di www.info Kursus .net Nah Pemirsa Demikianlah Pembelajaran Kita Pada Keterampilan Merangkai Bunga Kering Dan Bunga Buatan Kali Ini Akhir Kata Saya Layla Fitria Beserta Kru Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Sampai Jumpa Pada Episode Yang Akan Datang Salam Info Kursus Sampai 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax